Intro Halo, selamat pagi. Hari ini adalah hari Senin pertama di tahun 2022 di bulan Januari dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah resmi menerapkan pembelajaran tatap muka dengan kapasitas 100% di seluruh sekolah. Betul sekali, artinya sekolah dimulai, kerja juga dimulai. Nah, ini yang juga membuat arus balik kemarin, libur panjang Natal dan juga tahun baru 2022 di ruas Tol Jakarta Sikampek terus meningkat, Lia. Apa itu ya? Dan kita akan bahas nanti tentunya bersama saya, Bram Herlambang. Dan saya, Lia Nita Ruhyat, inilah redaksi Pagi Mendalam Tepercaya. Kebakaran yang menghanguskan tiga ruko di Jalan Bangka 9, Pela Mampang, Mampang, Jakarta Selatan pada minggu pagi. Ya, tiga hari ditinggal penghuninya berlibur. Semua rumah di Kompleks Aradea, Desa Ceherang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Minggu siang juga ludes terbakar. Pemirsa tetaplah bersama kami, usai jeda berikut beragam informasi khusus akan kami sejikan untuk Anda di wilayah Jawa Barat dan Jawa Timur. Dan bagi Anda di wilayah lainnya, simak informasi imigran asal Palestina yang mendekam di rumah detensi imigrasi Surabaya Minggu siang kabur membawa mobil berpelat melah milik petugas. Laporan selengkapnya akan hadir di Redaksi Pagi, sesaat lagi. Terima kasih masih bersama kami di Redaksi Pagi, aksi penyelamatan anak-anak kucing di atap kios bekas pasar di Purworo Jawa Tengah, Minggu siang berjalan dramatis. Ya, dalam aksinya kali ini, para relawan harus berjibaku menaiki atap bekas kios yang sudah ditinggal oleh pemiliknya. Dan sedikitnya, delapan anak kucing liar ini berhasil untuk dievakuasi. Ya, dan informasi tadi sekagus mengakhiri kebersamaan kita pagi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat pagi dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.